Intro Inna lillahi wa inna ilahi roji'un Kabar Duka datang dari presenter sekaligus komedian Indonesia Tukul Arwana Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya Agar gak ketinggalan berita dari media selebriti Rianto, yang namanya diganti menjadi Tukul Rianto Dan lebih dikenal dengan nama Tukul Arwana Lahir 16 Oktober 1963 Adalah seorang pelawak dan pembawa acara keberkebangsaan Indonesia Titik balik karirnya pun mencuat ketika menjadi pendamping Joshua di video klip air Dengan ikon di obok-oboknya sekitar tahun 1997 Nama Tukul Arwana semakin membumbung tinggi Setelah dipercayai untuk menjadi pembawa acara musik aduhai di TPI Dan juga acara dangdutria di Indosiar Saat ini, nama Tukul Arwana kian melejit ketika TV7 mempercayakannya menjadi pembawa acara talk show Empat Mata Tukul juga baru saja menyelesaikan syuting film layar lebar pertamanya Yang berjudul Otomatis Romantis Tingkahnya yang kocak sangat memukau penonton dengan kumis lelenya Saat membawakan acara di Empat Mata Di tengah karirnya, Tukul Arwana tengah tertimpa musibah Duka atas meninggalnya istri tercintanya Susiana atau Akrab dengan sebutan Susi Similkiti Telah meninggal dunia pada 23 Agustus 2016 lalu Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat Semua keluarga, sanak saudara dan tetangga Sili berganti datang ke rumah duka Di Jalan Hajinian, J.P.T. Jakarta Selatan Di rumah duka, saat ini jenazah almarhumah Susiana sudah terpucur di ruang keluarga rumahnya Puluhan pelaya terlihat sangat husuk mendoakan kepergian almarhumah Tukul Arwana sendiri tampak tegar meski tidak bisa menutupi raut wajah kesedihan yang sedang menyelimuti Selain keluarga dan tetangga, beberapa sahabat dari kalangan artis Seperti Pelawak Tarzan, Eko Patriot dan mantan ketua PSSI Akum Gumelar Terlihat datang memberikan dukungan moril kepada Tukul Arwana yang sedang berduka Kepergian almarhum Susiana memang terbenang mengujudkan Tidak terdengar beliau menderita penyakit serius Tiba-tiba Susi dilarikan ke rumah sakit Brawijaya, Jakarta Selatan lantaran sakit sesak nafas Namun, berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit, jenazah sudah meregang nyawa sebelum mendapatkan pertolongan pertama di IGD Hingga sekarang baik Tukul maupun dari pihak keluarga sendiri masih belum bisa dimintai keterangan Mengenai penyebabnya meninggal almarhum Susiana Jenazah sendiri rencana akan dimakamkan pada Rabu 24 Agustus 2016 Di tempat yang masih dirundingkan oleh pihak keluarga Namun, meninggalnya mendiang Mbak Susiana terjadi di tahun 2016 silam Video ini hanya untuk mengenang almarhumah Semoga husnul khatima Amin, amin, ya robbal alamin Sekian dan terima kasih Terima kasih